Intro Pemirsa sempat diisukan sebagai bakal calon Bupati Kelaten dan Wakil Bupati Boneka Hari ini 9 Agustus 2020, 9 partai politik di Kelaten sepakat mendeklarasikan Arief Budiono dan Harjanto sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kelaten yang akan didaftarkan ke KPU dan siap bertarung di Pilkada 9 Desember 2020 Sangat mengejutkan, selain dihadiri Ketua Partai Politik, Perwakilan Pengurus dari Pendukung maupun pengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ABHJT, tokoh masyarakat Deklarasi yang berlangsung di gedung IPHI Kecamatan Tulung ini juga dihadiri sejumlah simpatisan partai berlambang moncong putih Hal ini mengingat Harjanto sebagai bakal calon Wakil Bupati merupakan kader PDIP Tulen yang memutuskan secara pribadi mendampingi Arief Budiono dalam Pilkada Kelaten tahun ini Deklarasi diawali dengan pembacaan teks oleh Ketua DPC PKB Kelaten Ahmad Mutohar dan diturukan Ketua Partai Pengusung maupun Pendukung seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Nasden, Partai Hanura, Partai Perindu, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Garuda, dan Partai Berkarya serta para remawan yang hadir dalam deklarasi tersebut mendeklarasikan pasangan Dr. Insinyur Akhidup Bionom MT sebagai calon Bupati dan Dr. Andes Harjanto S.E.M.P.D sebagai calon Wakil Bupati Arief Budiono bakal calon Bupati dalam pidato politiknya menyatakan kepastian maju dalam Pilkada Kelaten ini didasari rasa keprihatinan akan kondisi Kelaten yang sebenarnya harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang pintar dan visioner terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih. Kita membutuhkan seorang pemilik yang jujur, amanat, visioner, pasti, dan inovatif. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengandalkan diri untuk mencapai diri menjadi kepala daerah. Bukan karena kemampuan kami yang demikian hebat, yang agak perlu merupakan diri secara ajaib dan biasa. Namun, semua diperlukan dengan niat baik, serta atas keseluruhan kami yang putra daerah, dan juga tulisan kita bersama secara kolektif melihat pengelolaan Kabupaten yang sangat lambat. Saat mengelar jumpa pers dengan awak media, Harjanto bakal calon wakil bupati yang telah lama bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Klaten ini menegaskan. Keputusan mendampingi Arief Budiono tidak lain untuk mengembalikan citra PDIP kemarwahnya. Dia pun didukung para simpatisan PDIP yang loyal terhadap Harjanto. Terima kasih telah menonton!